Hai assalamualaikum Selamat datang di channel Nanda Hero Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah karena disini kita memerlukan aplikasi tambahan silakan teman-teman itu buka aplikasi Playstore terlebih dahulu lalu silakan ketikkan nama aplikasinya kalkulator pada kolom pencarian di atas ini nah jika sudah silakan teman-teman itu pilih aplikasinya yang ini disini langsung install aja lalu tinggal tunggu sampai proses menginstallnya itu selesai nah jika sudah selesai menginstall silakan dibuka untuk aplikasinya lalu disini disuruh untuk membuat sandi terlebih lebih dahulu dan sandinya itu terdiri 4-8 digit disini tap Oke lalu mulai membuat kata sandinya ya misalnya seperti ini saya buat 6 digit lalu jika sudah tap sama dengan nah disini konfirmasi password masukkan lagi untuk passwordnya nah lalu disini teman-teman bisa tap yang grand yang ini nah disini silakan izinkan akses untuk mengelola semua file nah disini silakan aktifkan seperti ini lalu jika sudah kembali kemudian di bagian sini silakan tap next lalu disini ada pertanyaan silakan teman-teman itu jawab pertanyaannya yang simple saja nah disini teman-teman juga bisa ganti untuk pertanyaannya saya masukkan seperti ini lalu tap next kita tunggu lalu jika sudah tap oke nah disini silakan tap got it lalu disini lalu disini silakan teman-teman itu masukkan email nah jika sudah tap yang save nah jika ada iklan seperti ini teman-teman bisa lewati saja nah di bagian sini teman-teman itu sudah bisa mulai memilih foto dan video untuk disembunyikan di aplikasi kalkulator ini nah caranya itu teman-teman bisa tap ikon plus yang berada di sebelah kanan bawah ini atau teman-teman itu juga bisa membuat foldernya terlebih dahulu dengan tap ikon plus yang berada di bagian atas ini di sebelah kirinya titik 3 nah disini tinggal teman-teman itu kasih nama untuk foldernya misalnya disini saya mau kasih nama tutor lalu jika sudah tap oke nah disini silakan tap pada foldernya lalu disini teman-teman bisa langsung tap ikon plus nah disini jika ingin menyembunyikan foto silakan pilih yang picture nah disini silakan pilih foto mana yang ingin disembunyikan misalnya saya sembunyikan foto yang ini saja lalu jika sudah tap yang move to fold nah disini teman-teman pilih yang hidden lalu tap oke kemudian tap oke lagi nah ini itu sudah berhasil disembunyikan jika teman-teman itu ingin menyembunyikan video disini tap ikon plus lagi lalu pilih video nah disini silakan teman-teman tinggal pilih video mana yang ingin disembunyikan misalnya video ini lalu jika sudah tap yang move to fold lalu pilih yang hidden kemudian tap oke lalu tap oke lagi coba kita cek di aplikasi album yang ada di hp apakah foto ini dan video ini itu masih tersimpan di album nah bisa teman-teman lihat di bagian scene itu sudah tidak ada untuk fotonya karena sudah berhasil disembunyikan dan untuk videonya pun juga sudah tidak ada di album nah untuk mengembalikannya caranya sama disini silakan buka aplikasinya lagi lalu masukkan kata sandinya terlebih dahulu nah di bagian sini teman-teman itu bisa tap videonya atau fotonya nah seperti ini disini teman-teman tap titik 3 yang berada di pojok kanan atas lalu silakan teman-teman itu pilih yang unhide lalu disini ada dua pilihan teman-teman bisa pilih disini saya mau pakai yang original pad lalu jika sudah tap oke nah disini sudah hilang dan lanjut untuk videonya caranya itu sama tap titik 3 lalu pilih yang unhide kemudian tap oke nah disini sudah hilang ya untuk video dan fotonya coba saya cek di album nah bisa dilihat ini untuk fotonya sudah kembali ke album dan untuk videonya juga sama sudah berhasil dikembalikan dengan aplikasi ini orang yang membuka hp kita tidak akan tahu bahwa sebenarnya aplikasi itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menyembunyikan foto foto dan video karena untuk tampilannya saja kalkulator bisa dilihat jadi orang lain itu bisa mengira ini itu adalah aplikasi kalkulator padahal aplikasi untuk menyembunyikan foto dan video demikian itulah video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Heru terima kasih Terima kasih.